Ini dia Fems, empal gentong, kuliner khas dari kota Cirebon. Hidangan ini dibuat dari daging sapi dengan kuah santan yang berempah. Beuh, mantap jiwa! Uniknya, empal gentong ini masih dimasak dengan panci tanah liat. Lantaran, dulu belum ada bahan dari metal. Kemudian, panci tanah liat ini disebut dengan gentong, Fems. Cara masak secara tradisional ini untuk menjaga cita rasa lho. Meskipun empal gentong sudah bisa ditemui di berbagai kota, kalian harus ngerasain langsung dari kota asalnya. Lain daripada yang lain deh. Ini lho, Fems, bumbu yang digunakan dalam pembuatan empal gentong. Semua bahan ini kerap dipakai sebagai bumbu nusantara. Ada bawang, kunyit, jahe, lengkuas, salam, serai, dan kayu manis. Panaskan air terlebih dulu ya, Fems. Kemudian, haluskan bumbu deh. Bumbu rempah ini dipercaya bisa memberikan rasa lezat dalam masakan dan juga membawa manfaat yang baik untuk kesehatan. Misalnya, bawang yang memiliki kandungan antioksidan, sehingga dapat mencegah timbulnya sel kanker. Sementara, kunyit dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Lanjut, potong daging ukuran dadu, Fems. Kalian bisa gunakan bagian daging sapi apa saja ya. Kalau mau, bisa dicampur dengan jeruan sapi. Selanjutnya, tuang bumbu ke dalam air yang sudah dipanaskan. Beri kayu manis supaya aroma empal gentong semakin harum. Kemudian, masukkan santan dan potongan daging. Tinggal masak sampai daging empuk. Katanya, Fems, sajian empal gentong awalnya menyerupai gulai. Tentu saja, kuliner ini dipengaruhi dari timur tengah yang dibawa oleh para sultan terdahulu. Kalau dagingnya sudah empuk, empal gentong siap disajikan. Tinggal taburi dengan bawang goreng dan potongan daun kucah, deh. Ciri khas empal gentong dari Cirebon biasa disajikan dengan sambal cabai kering kayak gini, Fems. Kuah empal gentong harum aroma rempah yang cukup kuat, Fems. Cita rasanya lebih ringan dari gulai karena kuahnya tidak terlalu kental. Selain empal gentong, ada juga empal asam. Sama-sama berbahan daging sapi. Bedanya, empal asam kuahnya bening seperti sop tanpa santan. Dengan cita rasa asam dari belimbing wuluh. Karena rasa empal gentong dari daerah asalnya emang khas dan beda, nggak sedikit pecintanya ingin membawa empal gentong sebagai oleh-oleh. Jangan takut bahas sih, Fems. Sekarang udah ada lho empal gentong dalam kemasan kaleng. Meski dikemas dalam kaleng, dijamin tanpa bahan pengawet tambahan. Kalau nggak percaya, kita lihat nih proses pembuatannya. Semua bahan dan bumbu sama kayak tadi, Fems. Asli dan alami tanpa bahan kimia atau pengawet tambahan. Bedanya, empal gentong kaleng hanya menggunakan daging bagian paha saja, Fems. Soalnya bagian jeruan sangat dihindari, karena lebih cepat rusak dan tidak tahan lama kalau dikemas kaleng dibandingkan dengan daging saja. Proses pembuatannya juga sama. Bumbu halus dan aneka rempah dimasak dalam air mendidih bersama daging sampai tekstur daging empuk. Di sini, daging masih dalam potongan besar ya, Fems. Dalam sekali produksi bisa mendapatkan ratusan kaleng yang dibuat lho. Nggak cuma empal gentong saja, ada juga empal asem dan bumbu empal gentong dari pedagang legendaris di Cirebon ini, Fems. Jadi, tinggal dimasak bersama daging dan santan saja di rumah. Hihihi. Daging dimasak selama 2 jam ya, Fems. Kemudian daging dikeluarkan dari panci berisi kuah. Selanjutnya, daging dipotong seukuran dadu. Meski sudah diproses fabrikan, tapi beberapa step masih dilakukan manual, Fems. Lanjut, kita kemas, Fems. Topless kaleng harus dikukus dulu sebelum digunakan agar steril. Selanjutnya, diisi potongan daging, daun bawang, daun kucai, dan bawang goreng. Sebelum kemasan ditutup, isi dengan kuah empal gentong deh. Bisa dilihat sendirikan, Fems. Semua prosesnya menggunakan bahan alami tanpa pengawet. Empal gentong kemasan kaleng ini bisa bertahan selama 1 tahun loh, Fems. Proses sterilisasi yang tepat membuat empal gentong kemasan kaleng bisa bertahan 1 tahun. Tenang, sudah terdaftar di BPOM kok. Kalau lagi musim hujan, enaknya memang menyantap makanan berkuah ya, Fems. Biar tubuh anget. Nah, kita mau kasih rekomendasi sup ayam asam pedas, menu ayam berkuah seperti sob. Tapi dengan rasa kuah yang pedas dan juga asam. Kita siapkan ayam potong yang sudah direbus dulu sebelumnya. Bumbunya ada bawang cincang, serai, lengkuas, cabai halus, dan rasa asam yang kita ambil dari perasaan jeruk nipis dan air asam Jawa. Kita tumis terlebih dulu bumbunya sampai harum, Fems. Kemudian, tuang bumbu ke dalam air. Tambahkan air jeruk nipis dan asam Jawa biar makin sedap. Masak sampai mendidih. Jeruk nipis dan air asam Jawa memiliki manfaat untuk melancarkan sistem pencernaan loh, Fems. Keduanya juga memiliki senyawa antioksidan dan antiperadangan. Nah, supnya sudah jadi. Terakhir, beri tambahan sayur seperti wortel dan kacang polong, cabai halus diaduk, dingin kuah, dan bawang goreng, deh. Katanya, Fems, kuliner berkuah sejenis sup sudah ditemukan sejak ribuan tahun lalu. Tapi jenis sup kaldu dengan kuah bening mulai populer di awal abad ke-18. Berbagai macam isian sup juga menentukan penikmatnya. Di kelas bangsawan atau masyarakat golongan miskin, Fems. Kalau sekarang sih, sup sudah menjadi santapan umum yang bisa disajikan untuk semua kalangan ya. Wih, ada apa sih, Fems? Sampai artribe begini. Begini nih kondisi salah satu food street alias kuliner kaki lima di kota Cirebon, Fems. Fems, nok-nok cantik juga pengen nimbrung nih di antrian. Penasaran juga kan? Seenak apa sih ayam goreng yang jadi rekomendasi para food blogger ini? Lapak jualan ayam goreng ini cuma gerobak sederhana aja, Fems. Lokasinya tepat di depan sebuah sekolah di Jalan Sisi Ngamangaraja. Selain ayam goreng, di sini juga ada berbagai macam sate. Seperti sate kulit, usus, ati, jantung, dan ampela ayam. Yang datang ke sini biasa pesen bareng sama nasi putih. Yang bikin ngiler sih, ada tambahan serundeng kelapa dan sambal yang gak boleh kelewat pastinya. Wah, wah, baru lihat aja emang udah bikin ngiler nih, Fems. Harga yang ditawarkan juga murah loh, Fems. Gak heran ya kalau lapaknya selalu ramai, apalagi menjelang jam makan siang. Ayam goreng ini dibanderol harga 9 ribuan rupiah saja, Fems. Ada juga nasi putih dan aneka sate yang cuma seharga 2 ribuan aja. Biar bisa nyicip semuanya, kita pesen komplit aja deh. Kira-kira gimana rasanya ya? Katanya sih yang paling favorit di sini ada sate kulit, Fems. Teksturnya renyah dan rasanya gurih banget. Daging ayamnya juga empuk dan bumbunya ini emang yang bikin enak, Fems. Rasa serundengnya agak manis dan manis khas asli kelapa. Kalau pecinta makanan pedas menggelegar, mungkin gak bakal puas lidahnya karena sambalnya gak terlalu pedas. Cita rasanya cenderung manis dan asam dari tomat. Kalau makanannya digabung sama aneka lauk, sambal dan serundeng, rasanya ada asin gurih, manis dan sedikit asam dari sambal. Mantul banget, Fems. Boleh deh jadi rekomendasi menu makan siang nanti, Fems. Ayo yang lagi di Cirebon, jangan lupa coba ya. Kalau mau kuliner yang bikin mata melek dan segar, coba deh, Fems, rujak gamel. Kalau rujak biasanya identik sama aneka macam buah dan sambal gula merah, rujak khas dari Cirebon ini beda, Fems. Isinya aneka sayuran dan yang paling mantul sih sambal dengan terasi Cirebon yang endul. Dinamakan rujak gamel karena hanya dijumpai di desa gamel, kecamatan Pleret, kabupaten Cirebon, Fems. Lokasinya gak jauh dari kawasan wisata dan belanja batik, Fems. Uniknya, lapak rujak gamel ini ada di area makam, Fems. Walaupun begitu, pembeli yang datang tetap rame loh. Satu porsi rujak gamel harganya cuma 10.000 rupiah, Fems. Isinya ada rebusan kangkung, mie, mentimun, kol, tahu, gorengan. Dan ada kerupuk teles alias kerupuk basah yang teksturnya kenyal dan bikin beda. Kalau sambal rujak umumnya didominasi sama gula merah, sambal terasi atau biasa disebut sambal asam khas rujak gamel ini isinya dominan cabai rawit. Dan terasi yang bikin rasa sambalnya jadi gurih. Gula merah yang dipakai malah sedikit banget, Fems. Ditambah asam jawa dan kecap manis. Aduh, jadi bikin ngiler deh ah. Cus ah, kita santap. Begitu masuk mulut, wih rasa pedasnya gak main-main, Fems. Kalau gak punya nyali makan pedas, mending jangan coba deh. Soalnya sambalnya disini cuma ada pilihan pedas sedang dan rasanya udah lumayan pedas. Dan sambal yang pedasnya pake banget. Aroma terasi yang cukup menyengat ternyata bikin rasanya makin nikmat. Perpaduan manis, asam dan asinnya pas. Dicocol dengan berbagai pilihan sayur, gorengan atau kerupuk telas menghasilkan sensasi rasa yang rupa-rupa. Asli deh, rujak yang sudah eksis dari tahun 80-an ini bikin mata melek, Fems. Mantul! Serabi katanya udah dikenal sejak tahun 1923 di Bandung, Fems. Dimasak dengan wajan dan tungku tanah liat udah jadi ciri khas serabi yang masih dipertahankan dari dulu. Walaupun cara masaknya masih tradisional, serabi sekarang disajikan dengan topping kekinian, Fems. Kalau dulu serabi cuma pake kincang, gula merah, dan serabi asin dengan topping oncom. Sekarang adonan berbahan tepung beras dan santan ini bisa ditoping beranikamacam. Kayak yang lagi dibuat ini nih, serabi ditoping dengan telur, daging sapi cincang, dan juga keju mozzarella. Wih, 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 udah kayak pizza aja ya. Hihihi. Kalau mau serabi manis, bisa diberi topping coklat dan juga keju. Oh iya, serabi berasal dari bahasa Sunda. Sura yang artinya besar, Fems. Terakhir, serabi ini diberi es krim dan kon di atasnya. Dibentuk menyerupai kepala bertopi gini deh. Lucu ya, Fems. Hihihi. Awalnya, serabi sering dijadikan santapan sarapan, Fems. Soalnya, serabi memang cukup mengenyangkan, karena bahan utamanya tepung beras yang mengandung karbohidrat, Fems. Tepung beras sendiri menjadi pilihan yang baik pengganti terigu, terutama untuk mereka yang memiliki intoleransi terhadap gluten lho. Kalau sop ini cukup unik, Fems. Namanya sop buah kaldu. Bukan kaldu daging lho ya, melainkan sajian sop berisi potongan buah. Hihihi. Kita buat jus alpukatnya dulu, Fems. Ditambah gula, es, dan susu. Kemudian, beri agar-agar. Potongan buah apel, anggur, dan buah naga. Kemudian, siram dengan jus. Beri satu skop es krim vanila. Hmm, yum. Kalau mau buah alpukat dalam potongan utuh, bisa pilih es teler durian yang rasanya nggak kalah ajib. Hihihi. Isiannya juga komplit. Ada kolang kaling, kelapa muda, nangka, dan daging buah durian. Duh, gagal diet deh. Hihihi. Katanya, Fems, sajian sop buah pertama kali diperkenalkan oleh seorang pedagang yang berjualan di belakang gedung sate Bandung di tahun 90-an, Fems. Dulu sih dikenal sebutan es campur juga. Untuk membedakan dengan es campur, maka disebut sop buah, Fems. Jus atau sop buah biasanya juga alternatif buat orang-orang yang kurang suka menyantap buah secara langsung. Kalau dibuat varian kayak gini, dijamin nggak bakal menolak. Apalagi kalau udah ketemu cuaca panas. Beuh, jus atau sop buah pasti jadi incaran, Fems. Hihihi. Abis makannya pedas-pedas, kita ademin pakai es tape ketan khas Cirebon. Wih, dijamin langsung seger. Es tape ketan dari desa Bakung ini memang cocok jadi pelepas dahaga. Apalagi di tengah udara Cirebon yang terkenal panas. Tuh, lihat, Fems. Lapak es tape ketan ini dua mepol. Nggak heran deh, es tape yang berlokasi di jalan KS Tubun, Kota Cirebon ini sudah eksis dari tahun 80-an. Dan sudah dikelola oleh generasi kedua. Awalnya sih dijual berkeliling menggunakan sepeda, Fems. Tapi sekarang sudah manggal kayak gini. Selain segernya yang bikin happy, harganya juga nggak bikin kantong bolong. Cukup dengan 2.000 rupiah aja, Fems. Rasa dahaga langsung terobati. Es tape ini isinya sederhana. Cuma beberapa kepala tape, es batu, dan air gula hasil fermentasi tape. Warnanya khas hijau biasanya karena campuran daun kelor sebagai pewarna alaminya, Fems. Tape sendiri sebenarnya cukup dikenal di kawasan Asia Tenggara. Kalau di Indonesia, awalnya tape ketan dibuat sebagai sajian saat hari raya, Fems. Tape dibuat melalui proses fermentasi ketan yang dicampur lagi. Proses fermentasi dapat meningkatkan kandungan vitamin B1 hingga 3 kali lipat, Fems. Selain itu, banyak mengandung bakteri baik yang aman dikonsumsi juga sebagai sumber probiotik alami, Fems. Kandungan asam laktat pada tape ketan bisa menyehatkan sistem pencernaan, Fems. Wih, cakep-cakep banget nih perabotannya. Tampilannya mawah banget kan, Fems? Siapa sangka, Fems, aneka perabotan hiasan rumah dan furniture ini aslinya berasal dari limbah lho. Kalau kalian yang hobi menyantap seafood kerang, siapa tahu nih cangkang bekas kerangnya nyempil di antara berbagai kerajinan ini. Kenal ini, Fems, aneka produk dari kerang produksi pengerajin di Cirebon. Gak cuma dikenal di pasar lokal, produk kerajinan kerang ini sudah sampai ke manca negara, seperti Eropa dan Amerika. Wih, keren ya! Kayak lampu gantung ini, Fems, pesenan dari Inggris lho. Lampu ini dibuat dari jenis kerang beras namanya, soalnya warna putih dan bentuknya kecil-kecil kayak beras. Diuntai dengan benang, kemudian disusun deh di rangka lampu, Fems. Semua produk kerajinan ini dibuat handmade lho, Fems. Mulai dari proses pencucian yang dilakukan secara manual. Kemudian proses pemotongan juga dilakukan manual dengan gunting kayak gini, Fems. Meskipun teksturnya keras, kalau diproses sebelumnya, kerang bisa lunak lho. Jadi, gampang digunting deh. Tenang, setelah kering juga kembali keras seperti awal, Fems. Produk cermin juga menjadi salah satu andalan di sini, Fems. Kerang-kerang disusun yang rapi menjadi bingkai. Proses finishing akhir, semua produk kerajinan dilapisi dengan resin sebanyak 3 kali, biar kuat, Fems. Nah, produknya jadi terlihat mengkilap dan mewah deh. Salah satu produk yang banyak dinikmati untuk pasar ekspor adalah lampu gantung dan juga lampu standing, Fems. Desain produk dibuat sendiri oleh pemilik usaha, juga berkolaborasi dengan pembeli. Jadi, semua model bisa dibuat sesuai permintaan gitu deh. For your info, Fems. Produsen kerajinan kerang di Cirebon ini bisa dibilang pemain tunggal untuk ekspor secara profesional dalam skala besar. Awalnya sih, pemilik hanya menyuplai bahan baku kerang ke Filipina yang menjadi pusat kerajinan kerang, Fems. Karena di Indonesia bahan bakunya melimpa, ia mencoba membuat sendiri berbagai kerajinan dikirim ke Filipina dalam bentuk barang jadi. Hihihi, nggak heran ya hasilnya cakep-cakep, Fems. Targetnya dari awal memang untuk pasar ekspor sih mantul. Tempat wisata ini nggak kalah cakep, Fems. Namanya Desa Wisata Cibuntu, Kecamatan Pesawahan Kabupaten Kuningan. Tempat ini bisa jadi rekomendasi untuk dikunjungi lho. Yang unik di sini ada yang namanya Kampung Kambing. Nggak main-main lho, ada banyak rumah yang isinya kambing peliharaan warga, Fems. Hihihi, pemerintah desa setempat melarang warga memelihara kambing di sekitar rumah. Semata-mata untuk alasan sanitasi, kesehatan, juga keindahan, Fems. Makanya kandang kambing ditempatkan di lahan yang jauh dari permukiman warga. Total ada sekitar 70-an rumah yang diisi lebih dari 100 kambing. Pemandangan di sekitar perumahan kambing ini juga indah banget, Fems. Kalau begini sih, kambing-kambing pasti betah nih. Hihihi, kambing peliharaan warga ini juga untuk dijual saat menjelang Idul Adhat Iba lho. Biasanya sih banyak calon pembeli yang datang dan memilih sendiri kambing yang diinginkan di Kampung Kambing ini, Fems. Selain Kampung Kambing, keunikan lainnya di desa ini juga ditemukan situs-situs perubakala, Fems. Berupa batu arca dan batu-batu menhir. Katanya sih situs ini menunjukkan kalau desa ini sudah ada sejak zaman batu atau Megalitikum. Katanya sih situs-situs keperubakalaan ini ditemukan oleh para wali yang menyebarkan agama Islam. Ada juga mata air yang tidak pernah kering selama ratusan tahun lho. Namanya mata air Cikahuripan. Katanya sih mata air ini sudah dilakukan penelitian di laboratorium untuk kualitas airnya, Fems. Memiliki kandungan mineral dan pH yang baik dan bisa langsung diminum dari sumbernya lho. Keren deh! Di desa wisata Cibuntu juga biasanya dijadikan arena outbound dan camping, Fems. Cocok juga untuk arena bermain anak-anak supaya dikenalkan dengan alam. Bisa juga sambil memberi makan ikan di kolam yang dibuat di tengah area outbound, Fems. Kalau mau coba terapi ikan di kolam khusus, di sini tempatnya, tinggal cemplungin kaki ke dalam kolam. Terus rasain deh sensasi geli saat ikan-ikan kecil ini menggigit-gigit telapak kaki, Fems. Terapi ikan ini bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, menghaluskan kulit, dan mengatasi stres lho, Fems. Soalnya bikin kita jadi happy tuh. Nah, untuk menutup perjalanan berkeliling desa wisata Cibuntu, kita bisa berenang di kolam yang berasal dari sumber mata air alami. Wih, yang satu ini dijamin bisa bikin tubuh segar, rileks, dan makin happy pastinya. Ditunggu kedatangannya ya untuk belibur, Fems. Udah dulu ya informasi ragam Indonesia pagi ini. Besok kita kembali lagi dengan informasi unik dan menarik lainnya. Ragam Indonesia, satu indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.